Haleluya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Saat ini saya ingin share tentang keperluan berteologi Orang dewasa tidak akan belajar kalau misalnya hal itu tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan Saya rasa bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun tidak akan mempelajari sesuatu bila hal itu kurang diperlukan atau kurang dibutuhkan Demikian juga kita tidak akan belajar teologi dengan baik atau kita tidak akan bisa beraktifitas berteologi dengan baik Kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi keperluan atau kebutuhan berteologi Saya akan sampaikan beberapa hal tentang keperluan berteologi Yang pertama, karena dengan teologi atau berteologi, maka teologi tersebut memberi penjelasan tentang kekristenan Jadi teologi memberi penjelasan tentang kekristenan Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab Dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Jadi saudara-saudara ada tuntutan Tuhan Kita harus memberi pertanggung jawaban tentang iman kita, tentang ajaran kita Kita harus bisa menyaksikan tentang kebenaran kepada orang lain Nah bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang lain Tentang kekristenan, tentang iman Kristen Kita bisa mengutip ayat Alkitab Tetapi ayat-ayat Alkitab tersebut perlu dihubung-hubungkan Menjadi sebuah susunan yang sistematis Menjadi susunan yang korelatif, yang berkaitan, yang teratur, sistematis Kemudian korelatif, berkaitan Kemudian kebenaran Alkitab itu harus disampaikan Sehingga bisa berguna untuk keperluan kita sehari-hari Aplikatif Jadi Alkitab atau kebenaran Alkitab itu harus disampaikan secara sistematis Secara korelatif dan kemudian aplikatif Dan ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah Dengan sistematis, dengan korelatif dan aplikatif Maka kebenaran tersebut sudah berubah dari Alkitab menjadi teologi Dan karena itu teologi akan memberikan penjelasan Tentang kekristenan kepada orang lain Yang kedua Karena teologi menyediakan kebenaran Untuk pendewasaan dan pelayanan umat Allah Jadi teologi menyediakan kebenaran Jadi kita semua tahu, saya sudah sampaikan di bagian sebelumnya Bahwa kebenaran itu sumbernya Alkitab Tidak boleh kita batalkan atau tidak boleh kita ganggu Alkitab itu adalah sumber kebenaran Original resource Alkitab itu adalah primarily resource Jadi sumber utama, sumber asli Nah ketika Alkitab tersebut kemudian dibuat sistematika Disusun secara sistematis Kemudian bagian-bagiannya itu dihubung-hubungkan Sehingga akhirnya memiliki korelasi Kemudian disampaikan, dibahasakan Dan kemudian dapat dilaksanakan secara aplikatif Maka itu menjadi teologi Nah teologi tersebut selain menjadi sebuah kesaksian Untuk eksternal untuk orang lain Teologi tersebut juga menjadi sebuah kebenaran Yang digunakan untuk pelayanan Sehingga seorang pendeta, seorang pelayan Dia akan sampaikan kebenaran-kebenaran Yang membangun kedewasaan umat Tuhan Atau umat Tuhan secara mandiri, secara pribadi Dia membaca firman Kemudian dia membuat sistematika Menghubung-hubungkan Kemudian melihat aplikasi Nah dia sementara berteologi Nah teologi itu membantu dia Untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani Karena itu dalam 2 Timotius Pasal 3 ayat 16 sampai 17 Dikatakan begini Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Jadi saudara-saudara sekali lagi Teologi membantu pelayanan gerejawi Dalam rangka pendewasaan umat Kemudian yang ketiga adalah Teologi seseorang akan menentukan relasinya dengan Tuhan Kalau teologinya salah maka relasinya salah Kalau teologinya keliru relasinya keliru Saudara-saudara dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 14 Kita bisa diberikan sedikit pemahaman Tentang bagaimana teologi seseorang itu akan menentukan relasi orang tersebut dengan Tuhan Dikatakan begini dalam 2 Samuel 24 ayat 14 Selalu berkatalah Daud kepada Gad Sangat susah hatiku Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan Sebab besar kasih sayangnya Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia Ini Daud bikin kesalahan Dia mungkin di latar belakang Didorong oleh rasa sombong Dia ingin menghitung kekuatan orang Israel Padahal sudah diperingatkan oleh orang-orang dekatnya Tetapi Daud bersikeras Dan kemudian hal itu menimbulkan murka Tuhan Dan kemudian dia diberikan pilihan Apakah dia akan dihukum Tuhan Kemudian Tuhan yang akan disiplinkan dia Ataukah dia akan mengalami malapetaka-malapetaka dari pihak manusia Dan Daud memilih untuk didisiplinkan Tuhan Dan alasannya luar biasa Sebab dia katakan besar kasih sayangnya Jadi saudara-saudara ketika Daud mengerti Memiliki teologi tentang bagaimana kasih Tuhan Dia tahu Tuhan itu mendisiplinkan dia Tetapi Tuhan itu Bapak yang baik Dia yang akan memulihkan Dia yang memukul, dia yang membebat Jadi saudara-saudara teologi yang benar Akan membantu kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Teologi yang benar akan membantu kita Untuk dekat dengan Tuhan Kalau misalnya ada teologi yang membawa kita jauh dari Tuhan Maka saya pastikan itu teologi salah Kalau ada teologi yang membawa kita kurang menghormati Tuhan Maka saya pastikan itu teologi yang keliru Kalau ada teologi yang membuat kita justru lebih menarik diri Tidak lagi aktif melayani Itu teologi yang buruk Nah teologi yang benar Ada teologi yang mendorong kekudusan hidup Teologi yang mendorong hubungan yang akrab, dekat, karib dengan Tuhan Teologi yang mendorong sukacita untuk merenungkan kebenaran firman Itu teologi yang benar Jadi saudara-saudara teologi Mengapa kita Apa yang menjadi keperluan kita berteologi Karena teologi seorang akan menentukan relasi seseorang Atau relasi orang tersebut dengan Tuhan Kemudian Yang berikutnya adalah Teologi mempengaruhi pengalaman Kristen Jadi apa yang kita alami sebagai orang Kristen Mengalami firman Tuhan itu akan sangat ditentukan oleh teologi kita Apa yang kita percayai Apa yang kita apa ya Apa yang kita pahami Itu akan menentukan pengalaman-pengalaman kekristianan kita Iman kita adalah mempercayai kebenaran Dan teologi itu adalah bagian kita mempercayai kebenaran Apa yang kita percayai Itu akan menentukan apa yang akan kita alami Dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 29 Tuhan Yesus berkata begini Atau Tuhan Yesus melakukan ini dulu Baru kemudian dia berkata Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Nah saudara-saudara Kalau misalnya kita tidak mempercayai Kebenaran ini Janji ini Maka kita tidak akan mengalami Sebab jadilah menurut imanmu Jadi kalau misalnya teologi kita tidak percaya mujizat Nah kita tidak akan alami mujizat Kalau teologi kita tidak percaya akan kepenuhan roh kudus Dengan tanda berbahasa roh Maka kita tidak akan mengalami berbahasa roh Kalau teologi kita Tidak mengakomodir karunia-karunia rohani Kita tidak akan alami karunia rohani Kalau teologi kita Tidak mengakui bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita limpa Maka kita tidak akan mengalami berkat Tuhan tersebut Nah saudara-saudara, jadi teologi itu juga akan mempengaruhi pengalaman Kristen kita Dan terakhir saudara-saudara, teologi itu apa perlunya? Karena teologi itu menjadi benteng iman Nah benteng iman, saudara-saudara kita harus sadar bahwa kita diperhadapkan pada banyak tekanan Banyak tantangan dari eksternal, dari luar kita Ada banyak penyesatan, ada banyak hal yang akan muncul di akhir saman, kata Tuhan Muncul ini, muncul itu, guru-guru palsu Pada prinsipnya kita akan menghadapi munculnya agama palsu Kita akan menghadapi munculnya ajaran-ajaran bidat-bidat Kemudian kita akan menghadapi filsafat-filsafat yang kosong Kita akan menghadapi pemahaman kebenaran yang disodorkan oleh sains yang kontradiktif dengan firman Nah ini akan masuk dan sepertinya akan menantang kita Tetapi teologi yang benar, teologi yang sehat Akan menjadi benteng iman untuk menghadapi penyesatan Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14 dikatakan begini Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Kiranya kita akan berteologi dengan benar Sehingga manfaat-manfaat berteologi ini Akan jadi berkat dalam kehidupan kita Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkat kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!